Melihat Tuoba Zensui melarikan diri, para ahli di kejauhan tercengang. Lin Xuan terlalu kuat, bahkan tetua keluarga Tuoba bukanlah tandingannya. Dia adalah seorang guru roh bumi. Anda ingin pergi, dasar bajingan tua, tetaplah di sini untukku. Lin Xuan meraung dan sekali lagi menggunakan roh pedang naga besar untuk mengendalikan pembuluh darah naga di sekitarnya. Pihak lain terlalu naif untuk berpikir bahwa dia bisa datang dan pergi sesuka hatinya. Apakah dia, Lin Xuan, seseorang yang bisa dibunuh dengan mudah? Lin Xuan mendengus dingin dan melambaikan tangannya. Segera, tanah berguncang hebat. Aliran Nagaki meraung dan membentuk 81 bayangan naga sejati. Semuanya menyerang Tuoba Zensui. Pada saat ini, 81 bayangan naga sejati dibentuk oleh Nagaki dan juga mengandung kekuatan jiwa pedang naga besar. Itu sangat menakutkan. Mereka menutupi langit dan menelan Tuoba Zensui. Meskipun Tuoba Zensui adalah raja yang tak terkalahkan, dia tidak bisa menahan pembuluh darah naga yang menakutkan saat ini. Dia mengumpulkan beberapa Nagaki untuk melawan, tapi bagaimana teknik pencarian rohnya bisa menandingi jiwa pedang naga besar. Dalam sekejap, tubuhnya membeku dan dia tidak bisa bergerak. Pada saat berikutnya, dia terkena bayangan naga dan hancur berkeping-keping. Ledakan, 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 tubuhnya terkoyak dan hanya kepalanya yang masih utuh. Kepalanya dipenuhi rasa takut dan berubah menjadi seberkas cahaya dan kabur ke kejauhan. Pada saat yang sama, kepala itu meludahkan pedang dan terbang ke kejauhan. Berdengung, berdengung. Mati untukku. Lin Suan memanipulasi 81 siluet naga sejati untuk membuka rahang mereka dan mengunyah kepalanya. Ledakan, ledakan, ledakan. Tanah berguncang ketika 81 kepala naga sejati tenggelam ke dalam tanah dan meledak. Ki yang tak berujung mengalir keluar dan membentuk lubang hitam yang menakutkan. Melihat adegan ini, anggota keluarga Tuoba berteriak dengan ganas. Lebih tua. Tidak, sialan, kamu tidak bisa melakukan ini. Mereka menjadi gila. Tuoba Zen Sui tidak dapat bertahan dari serangan energi yang begitu mengerikan. Itu adalah naga sejati Ki. Memang, setelah sekian lama, Tuoba Zen Sui tidak terbang. Jelas sekali dia terbunuh. Wajah para prajurit keluarga Tuoba berubah pucat. Mereka tidak mengharapkan hasil seperti itu. Para orang suci, keajaiban, dan ahli lainnya juga tercengang. Raja lain yang tak terkalahkan telah terbunuh. Selain itu, dia adalah seorang spiritualis bumi yang kuat. Dia bisa mengendalikan pembuluh darah naga. Di tempat ini, kekuatan bertarung seseorang berlipat ganda. Namun meski begitu, dia masih bukan tandingan Lin Suan. Lin Suan ini terlalu menakutkan. Benar, yang terbaik adalah tidak memprovokasi dia. Orang-orang itu gemetar dan wajah mereka dipenuhi ketakutan. Lin Suan berbalik dan mengulurkan tangan Azure Dragon miliknya untuk meraih naga putih. Weng! Segera, dia menangkap naga putih itu di tangannya. Naga putih meronta, mencoba melepaskan diri. Aura daun naga di sekitarnya meraung tanpa henti. Namun, di bawah kekuatan jiwa pedang naga besar, semua aura naga dihancurkan. Naga putih itu juga diikat dan diubah menjadi setetes sum-sum naga. Sumsum naga ini sebesar jari. Itu berkilau dan tembus cahaya seperti batu giyok putih, memancarkan energi murni. Lin Suan membuka mulutnya dan memakannya tanpa ragu-ragu. Sesaat kemudian, seluruh pori-pori di tubuhnya terbuka, dan dia merasakan gelombang energi murni mengalir ke dalam tubuhnya seperti lautan luas. Dia membuka matanya, dan cahaya mengejutkan muncul di matanya. Rasanya sangat harum dan lesat. Terlebih lagi, energinya terlalu besar. Ini jelas melampaui kekayaan alam lainnya. Seperti yang diharapkan dari Dragon Marrow, sungguh memuaskan. Naga merah meraung penuh semangat. Dia telah menangkap setetes Dragon Marrow. Yang lainnya, seperti Yewudao dan Wuchen, juga mengambil setetes Dragon Marrow. Mereka semua mengkonsumsinya. Segera, darah di tubuh mereka melonjak dan mengalir ke langit. Naga merah meraung. Nak, ikuti aku. Saya menemukan sesuatu yang bagus. Ayo pergi. Lin Suan melambaikan tangannya dan membawa semua orang pergi. Shen Jingkyu dan Murong Qingcheng juga mengikuti di sisinya. Mereka bingung. Monyet kecil seputih salju juga terbang keluar. Dia melihat sekeliling, dan matanya yang besar menoleh. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya dan menghilang. Lin Suan tidak mengkhawatirkan anak kecil ini. Dia belum pernah melihatnya menderita kerugian sebelumnya. Mereka bingung. Monyet putih kecil itu segera kembali. Dia meraih Lin Suan dan melompat-lompat dengan penuh semangat. Dia menunjuk ke arah di mana naga merah sedang menuju. Apa yang ada di sana? Kenapa mereka berdua begitu bersemangat? Lin Suan tidak bisa membantu tetapi mempercepat. Tak lama kemudian, mereka sampai di depan. Baunya enak sekali. Semua orang terkejut. Memang sangat harum. Tidak hanya Lin Suan, tapi Peacock dan yang lainnya juga terkejut. Mata Murong Qingcheng dan Shen Jingkyu berbinar. Orang-orang kudus dan keajaiban lainnya juga sama. Mereka melihat ke segala arah. Di sana. Segera, mereka menemukan ada tanaman di naga ki di bawah. Jumlahnya sangat sedikit, totalnya hanya lima. Kelima tanaman ini berkilau dan tembus cahaya. Warnanya lima warna dan memiliki buah yang tampak seperti naga berenang. Mereka memancarkan kekuatan misterius. Tidak hanya itu, tanaman ini dikelilingi oleh aura naga yang tak ada habisnya. Bahkan ada beberapa kelompok yang tumbuh langsung di sum-sum naga. Sial, menggunakan sum-sum naga sebagai tanah. Sungguh boros. Mata orang-orang kudus dan keajaiban berwarna merah. Mata Lin Suan berbinar saat dia menatap buah berbentuk naga. Dia bertanya, Ruzi Long, apa ini? Buah roh naga adalah sesuatu yang hanya tumbuh di pembuluh darah naga. Buah roh naga sepertinya sudah ada sejak lama, sekitar lima hingga enam ribu tahun. Itu tidak benar. Sarang sepuluh ribu naga telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Mengapa buah roh hanya berumur lima sampai enam ribu tahun? Lin Suan terkejut. Mungkinkah ada makhluk hidup di sana yang memakannya? Dia tidak tahu. Namun, dia tahu spekulasi naga merah itu benar. Buah roh ini berumur lima sampai enam ribu tahun. Namun, ini sudah sangat mengesankan. Bagaimanapun, buah-buahan ini diberi nutrisi dengan sum-sum naga dan aura naga. Mereka benar-benar menantang surga. Benar saja, putih kecil mau tak mau ngiler. Ia melambaikan cakar kecilnya dan gelombang kekuatan luar angkasa menyebar di depannya. Telekinesis. Namun, aura daun naga di sekitarnya membuat si kecil tidak mungkin mengambil buah spiritual naga dari kejauhan. Little White menggaruk telinga dan pipinya dengan cemas. Tubuhnya bergoyang dan berubah menjadi kilatan cahaya, ingin bergegas. Namun, saat dia sudah setengah jalan, sebilah pedang cahaya hitam menebas ke arahnya. Little White sangat ketakutan sehingga ia buru-buru menghindar. Di langit, bila cahaya hitam muncul satu demi satu, mengejar putih kecil. Little White kembali ke sisi Lin Suan dan melambaikan cakarnya dengan marah. Lin Suan mengerutkan kening. Kekuatan luar angkasa, sungguh kekuatan luar angkasa yang menakutkan. Jika bukan karena kecepatan super cepat monyet putih kecil itu, ia pasti sudah lama terbunuh. Jika itu adalah raja tak terkalahkan lainnya, mereka mungkin akan terluka juga. Siapakah yang memiliki kekuatan luar angkasa yang begitu menakutkan? Sial, itu keluar gagu. Mereka menemukan bahwa celah ruang angkasa yang besar telah muncul di depan mereka. Itu seperti jurang alami yang menghalangi jalan mereka. Itu keluar gagu. Orang-orang di sekitarnya pun berseru. 2742. Klan gu adalah keturunan klan kaisar di dunia tandus kuno. Nenek moyang mereka telah menghasilkan kaisar. Batal kaisar. Teknik void sangat misterius. Darah yang mengalir di klan gu secara alami memiliki kekuatan ruang. Oleh karena itu, mudah bagi mereka untuk mengembangkan misteri kekosongan. Seperti yang diharapkan, energi spasial yang digunakan Lin Fan membuat para orang suci dan terpilih ini terperangah. Tindakan klan gu membuat Lin Suan dan yang lainnya lengah. Bahkan para orang suci dan orang-orang sombong lainnya pun mengerutkan kening. Kakak Lin, aku minta maaf. Saya tidak bisa mengendalikan tindakan klan. Gu Santong datang ke sisi Lin Suan dan berkata dengan nada meminta maaf. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Tidak apa-apa, itu bukan salahmu. Dia tahu bahwa meskipun Gu Santong adalah seorang jenius, dia tidak memiliki tubuh ilahi dari klan gu, dia juga bukan pemimpin klan gu. Oleh karena itu, dia tidak bisa memerintahkan klan gu untuk melakukan apapun. Bahkan seseorang sekuat Yewudaw tidak bisa mengendalikan semua orang dari klan Ye. Bahkan dalam satu marga, akarnya saling terkait dan airnya sangat dalam. Lin Suan mengetahui semua ini, begitu pula para orang suci dan orang-orang sombong lainnya. Saudara Lin, teknik kekosongan klan gu sungguh menakjubkan. Kamu harus berhati-hati. Gu Santong memberikan beberapa instruksi, lalu terbang ke udara dan ikut bertarung. Kamu adalah Lin Suan yang selalu dibicarakan San. Seorang pemuda turun dari langit dan memandang Lin Suan. Ada beberapa murid di sekelilingnya. Ada pria dan wanita. Saraf mereka sangat dingin. Ya, benar, Lin Suan mengangguk. Siapa kamu? Gu Tianqi. Belum pernah mendengar tentang dia. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Anak, kamu terlalu sombong. Wajah Gu Tianqi menjadi gelap. Dia adalah seorang jenius dari klan gu. Dia lebih kuat dari Gu Santong. Namun, pihak lain mengatakan bahwa dia belum pernah mendengarnya. Bagaimana dia bisa menerima hal ini? Dia belum pernah dipandang rendah seperti ini sebelumnya. Nak, aku menyarankanmu untuk cepat pergi. Meskipun kamu kuat, kamu tidak akan bisa mendapatkan satupun buah roh naga di depan teknik kekosongan besar klan gu. Tidak bisa mendapatkan satupun. Kamu terlalu percaya diri. Bahkan jika tubuh ilahi klan gu mu datang, dia tidak akan berani berbicara kepadaku seperti ini. Demi Gu Santong, aku akan mengampunimu. Keluar dari sini. Jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Lin Xuan mengambil langkah maju. Tubuh sembilan yang ilahinya berkembang dengan cahaya. Dia seperti dewa perang yang menyala-nyala. Gelombang ki yang mengerikan menyebar ke segala arah. Anda sedang mendekati kematian. Ekspresi Gu Tianqi menjadi gelap. Dia juga seorang jenius terkenal yang tiada taranya. Jadi bagaimana jika lawannya adalah kaisar tingkat menengah? Hanya saja para petinggi surga dari keluar gagu merasa jijik untuk memperjuangkan gelar ini. Mereka adalah klan kaisar. Dia adalah keturunan kaisar agung, dan tubuhnya mengandung darah tertinggi. Oleh karena itu, pada saat ini, ketika dia mendengar kata-kata pihak lain, dia sangat marah. Matilah, bocah. Dia menyerang dengan telapak tangannya dan menghilang tanpa jejak. Sementara semua orang masih sok, telapak tangan ungu besar muncul di atas kepala Lin Suan. Serangan telapak tangan itu terlalu aneh. The Great Void Palem adalah teknik kehampaan. Tanpa jejak, mustahil menentukan di mana ia akan muncul. Seru beberapa pakar generasi tua. Para orang suci dan orang-orang sombong lainnya juga mundur. Mereka menyerang dari arah lain. Namun, para ahli keluar gagu dengan cepat mencegat mereka. Dalam sekejap, pertempuran besar terjadi. Lin Suan adalah orang pertama yang menanggung beban paling berat. Ketika telapak tangan ungu besar turun, dia menggunakan delapan langkah yinyang. Dia mengambil satu langkah ke depan dan dengan cepat bergerak maju. Suara mendesing. Dia menghindari serangan telapak tangan sejauh sehelai rambut. Di depan, Gu Tianqi mencibir. Dia melambaikan telapak tangannya, dan telapak tangan ungu yang menakutkan muncul di langit. Setiap kali, itu muncul di sekitar Lin Suan dan hendak menyelimutinya. Jika dia terkena telapak tangan ini, dia akan terluka parah meskipun dia tidak mati. Lin Suan juga terkejut. Selain Gu Santong, ini adalah pertama kalinya dia bertengkar dengan seseorang dari keluarga Gu. Teknik kekosongan Jia Jia memang sangat misterius. Untungnya, dia cepat. Kalau tidak, jika itu orang lain, mereka pasti sudah lama terbunuh. Apakah ini kekuatan Kaisar Klan? Terlalu kuat. Kekuatan ini melampaui para orang suci biasa dan para pembesar langit. Tombak kosong. Saat ini, Gu Tianqi mencibir lagi. Dengan lambayan telapak tangannya, kekosongan di depan Lin Suan hancur. Tombak ungu muncul dari udara tipis dan menembus jantung Lin Suan. Itu terlalu cepat dan terlalu aneh. Tidak mungkin untuk mencegahnya. Dentang. Suara yang menggemparkan bumi terdengar. Lin Suan terbang mundur dan menghancurkan kehampaan. Apa? Lin Suan tertabrak. Ini sudah berakhir. Apakah anak ini baik-baik saja? Penonton di sekitarnya begitu ketakutan hingga kulit kepala mereka mati rasa. Gu Tianqi juga tertawa terbahak-bahak. Kaisar pusat apa? Di hadapan teknik kekosongan keluarga Gu, dia bukanlah siapa-siapa. Namun, saat tawanya terdengar, tawa itu membeku. Senyuman di wajahnya juga membeku. Wajah tampannya menjadi sangat jelek. Lin Suan terbang kembali. Cahaya di tubuhnya masih seperti sebelumnya, dan dia tidak terluka sama sekali. Apa? Dia tidak terluka. Serangan mengerikan itu langsung mengenai bagian vitalnya, dan dia tidak terluka sama sekali. Tubuh sembilan yang ilahi ini sangat kuat. Wajah Gu Tianqi juga muram. Fisik lawannya terlalu kuat, melebihi ekspektasinya. Tapi terus kenapa? Dia tidak percaya lawannya bisa menahan serangannya selamanya. Berdengung. Dia mengeluarkan tombak ungu dari cincin penyimpanannya. Ini adalah Void Spear yang asli, harta karun tingkat surga yang sangat menakutkan. Void Spear bergetar, dan ruang di sekitarnya mulai bergetar dengan cepat. Semua orang merasakan gelombang tekanan muncul. Mereka sepertinya telah jatuh ke dalam rawa sepuluh ribu tahun, dan bahkan pergerakan mereka menjadi lambat. Berengsek. Itu terlalu menakutkan. Goyangan biasa saja dapat memengaruhi ruangan. Ini jelas merupakan musuh yang tiada taranya. Pergilah ke neraka, bocah. Gu Tianqi melambaikan Void Spear dan menyerang Lin Suan lagi. Dalam sekejap, kekosongan di sekitar Lin Suan terbelah, dan delapan bayangan ungu muncul, menyerang organ vitalnya. Dengan raungan marah, dia mengayunkan tinjunya dan menghancurkan semua bayangan ungu itu. Nagaki hitam dan putih muncul di bawah kakinya, dan cahaya pedang di tubuhnya membubung ke langit. Pada saat ini, dia sangat kuat, dan tatapannya bagaikan kilat saat dia menatap Gu Tianqi. Kamu biasa saja. Berdengung. Lin Suan melambaikan tangannya dan menyerang. Di bawah, bumi bergetar, dan pembuluh darah naga berguling. Delapan puluh satu garis nagaki melesat ke langit, membentuk sangkar yang langsung menyelimuti Gu Tianqi. Mengontrol aura pembuluh darah naga lagi. Sial, anak ini sungguh aneh. Orang-orang di sekitarnya ketakutan. Gu Tianqi tertawa sinis. Anda ingin menjebak saya hanya dengan Dragonqi. Kamu benar-benar naif. Saat dia berbicara, tubuhnya menghilang ke udara. Tidak bagus, teknik void. Anak ini terlalu ceroboh. Keluarga Gu Pandai dalam teknik void. Mereka datang dan pergi tanpa jejak, dan tidak ada cara untuk menjebak mereka. Iya, meskipun delapan puluh satu coretan nagaki sangat menakutkan, itu masih belum cukup untuk menjebak seorang jenius dari keluarga Gu. Mereka tidak tahu bagaimana Lin Suan akan menghadapinya kali ini. Diskusi terjadi satu demi satu. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan naga merah juga diserang oleh keluarga Gu. Di langit, segala macam kemampuan spasial yang menakutkan muncul satu demi satu, menghalangi jalan semua orang. 2743 Suara mendesing gelombang suara mendesing. Pada saat itu, kekosongan di balik suara Lin Suan tiba-tiba terbelah, dan sesosok tubuh muncul. Itu adalah Gu Tianqi. Void spear di tangannya menusuk ke punggung Lin Suan. Enyah. Lin Suan menamparkan Void spear dengan telapak tangannya. Namun, Gu Tianqi tidak menolak sama sekali. Sosoknya berkedip dan menghilang lagi. Telapak tangan Lin Suan langsung menghancurkan kekosongan di belakangnya, tapi tidak ada yang muncul. Para ahli di sekitarnya terkejut. Teknik spasialnya terlalu menakutkan, melebihi teknik gerakan apapun. Tidak ada yang tahu di mana dia akan muncul selanjutnya. Tidak mungkin untuk melawannya, dan tidak ada cara untuk mengejarnya. Benar sekali, ini bisa dibilang posisi yang tak terkalahkan. Menguntungkan bagi sifat tak terkalahkan bawaan. Terlalu naif. Apakah kamu benar-benar mengira aku tidak akan memperhatikanmu? Saat dia berbicara, Lin Suan membentuk pedangki di tangannya dan menusuk ke arah kiri. Pedangki berubah menjadi naga yang panjangnya seratus kaki dan langsung menghancurkan kehampaan. Dengan suara mendesing, sesosok tubuh tersingkir. Orang yang tersingkir adalah Gu Tianqi. Wajahnya kosong saat dia berdiri di sana dengan linglung. Orang-orang di sekitarnya juga tercengang. Orang-orang dari keluarga Gu berteriak. Sialan, itu tidak mungkin. Gu Santong yang sedang bertarung di kejauhan tersenyum pahit saat melihat adegan ini. Tidak ada yang mustahil. Teknik mata Lin Suan tak tertandingi dan menakutkan. Dia bisa melihat semuanya. Dia menggelengkan kepalanya dan mengabaikannya. Bagaimanapun, Gu Tianqi bukan berasal dari garis keturunan mereka. Dia tersingkir. Gu Tianqi tersingkir. Apakah teknik voidnya telah rusak? Astaga, bagaimana Lin Suan melakukannya? Seruan terkejut terdengar. Gu Tianqi juga kembali sadar. Wajahnya penuh kejutan. Dia meraung dengan marah. Sialan. Itu tidak mungkin. Saya tidak percaya. Anda dapat menebaknya. Anda pasti sudah bisa menebaknya. Saat dia berbicara, dia menghilang lagi dan bergabung ke dalam kehampaan. Huff. Kamu membohongi dirimu sendiri. Lin Suan mendengus dingin dan berdiri di kehampaan tanpa bergerak. Pakaiannya berkibar dan rambut hitamnya menari liar saat dia berdiri di sana dengan tenang. Tiba-tiba dia menyerang lagi. Kali ini, tepat di depan mereka. Ledakan. Gu Tianqi diledakan lagi. Kali ini, dia mengeluarkan darah dari sudut mulutnya. Lagi. Dia menjadi gila dan menjadi tidak terlihat lagi. Tapi kemudian, ketiga kalinya, keempat kalinya, kelima kalinya. Ketika Gu Tianqi tersingkir untuk kelima kalinya, orang-orang di sekitarnya tampak seperti baru saja melihat hantu. Lin Suan mungkin beruntung untuk pertama kalinya, tapi bagaimana dia bisa menjelaskan selanjutnya. Setiap saat, itu sangat akurat, meledakkan pihak lain. Ini bukan lagi sebuah keberuntungan. Ini adalah pemahaman sebenarnya tentang keberadaan pihak lain. Kalau tidak, hasilnya tidak akan seakurat itu. Bagaimana anak ini melakukannya? Orang-orang itu ketakutan. Lihat matanya, mata emas itu terlalu misterius. Itu membuat jiwaku bergetar. Beberapa tokoh generasi tua kaget. Ketika yang lain melihat ini, mereka hampir pingsan. Benar, mata Lin Suan terlalu misterius dan mendalam. Tanda emas membentuk pola yang rumit, misterius dan tak terduga. Itu adalah mata ilahi rahasia surgawi yang telah mendeteksi keberadaan Gu Tianqi. Lin Suan memandang Gu Tianqi yang gila dan mencibir. Berhentilah meronta, mataku bisa melihat semuanya. Kamu tidak bisa lepas dari genggamanku. Aku tidak hanya bisa melihat jejakmu, tapi aku juga bisa melihat nasibmu. Hari ini, Anda pasti akan kalah. Suara Lin Suan menyebar ke segala arah, membuat orang-orang di sekitarnya gemetar. Seberapa kuat dan percaya diri dia untuk berani mengatakan kata-kata seperti itu kepada seorang jenius dari klan kuno. Sial, jangan terlalu sombong. Apa menurutmu aku hanya punya kemampuan bersembunyi di kehampaan. Gu Tianqi juga marah. Dia masih memiliki banyak kartu truf yang belum dia gunakan. Nah, jadi bagaimana jika kamu bisa mengetahui keberadaanku? Mari kita lihat bagaimana kamu bisa menyakitiku kali ini. Omong-omong, dia meraih Void Spear lagi dan dengan cepat menyerang ke depan. Dalam sekejap, dia berada di depan Lin Suan. Void Spear di tangannya menusuk Lin Suan. Lin Suan mendengus dingin, mengeluarkan pedang kuno Dragon Abyss, dan juga menikam lawannya. Keduanya saling berhadapan secara langsung. Sial, apakah keduanya akan bertarung sampai mati? Tidak, tubuh Lin Suan sangat kuat. Gu Tianqi pasti akan mendapat masalah jika dia bertarung sampai mati. Belum tentu, klan Gu adalah klan orang dahulu. Gu Tianqi pasti punya kartu truf lainnya. Kita lihat saja. Kerumunan berdiskusi. Saat mereka berbicara, situasi di depan mereka berubah. Void Spear Jia Tianqi bertabrakan dengan tubuh Lin Suan dengan ledakan yang menggelegar. Lin Suan mengandalkan tubuh Sembilan yang ilahi untuk menerima pukulan. Pada saat yang sama, pedang kuno sumber naga miliknya menebas dari langit menuju lawannya. Pedang ini bisa membelah lawannya menjadi dua. Suara mendesing. Namun, sesuatu yang aneh terjadi. Pedang ini menebas langsung ke dalam kehampaan, tidak menyebabkan kerusakan sama sekali pada Gu Tianqi. Apa yang sedang terjadi? Mengapa ini terjadi? Penonton tercengang. Lin Suan juga mengerutkan kening. Gu Tianqi mencibir. Sudah kubilang, nak, kamu terlalu sombong. Apa menurutmu hanya itu yang kumiliki? Sekarang, inilah kekuatan saya yang sebenarnya. Saya ingin melihat bagaimana Anda dapat menyakiti saya. Saat dia berbicara, Void Spear miliknya menyerang lagi. Setiap kali, itu merupakan langkah mematikan. Lin Suan akan menggunakan tinjunya untuk melawan. Pada saat yang sama, pedang kuno jurang naga kembali menusuk lawannya. Namun, setiap kali ditusuk, ia seolah tenggelam ke dalam kehampaan. Gu Tianqi tidak terluka sama sekali. Apa yang sedang terjadi? Orang-orang di sekitarnya tercengang. Seorang ahli dari klan Ye perlahan melontarkan beberapa kata dengan ekspresi serius. Sangat dekat tapi sangat jauh. Salah satu kekuatan besar klan Gu, distorsi luar angkasa. Keduanya terlihat sangat dekat, namun jarak di antara mereka sangat jauh. Serangan Lin Suan mungkin telah dipandu dan dibuang ke kehampaan alam semesta yang tak ada habisnya. Gu Tianqi, di sisi lain, mampu melukai Lin Suan dengan kekuatan spasialnya. Akan sulit bagi Lin Suan untuk menyakitinya. Kecuali Lin Suan juga mahir dalam teknik spasial. Apa? Ada kekuatan suci yang begitu menakutkan. Orang-orang di sekitar kaget. Begitu dekat, namun jauh terpisah. Hanya namanya saja sudah luar biasa. Untuk sesaat, semua orang membicarakannya. Tampaknya Kaisar Pusat benar-benar telah menemui tandingannya kali ini. Iya, para orang suci dan keajaiban sebelumnya sangat kuat, tetapi mereka bukan berasal dari keluarga Purbakala terpencil. Bagaimanapun, mereka berasal dari keluarga Kaisar Agung. Orang-orang ini memiliki darah Kaisar Agung yang mengalir di tubuh mereka, dan mereka juga mengembangkan teknik dan kekuatan ilahi Kaisar Agung. Secara alami, mereka jauh lebih kuat daripada para orang suci dan keajaiban biasa. Mungkinkah Kaisar Pusat akan dikalahkan kali ini? Kekalahan bukanlah sesuatu yang pasti. Tubuh sembilan yang ilahi miliknya sangat kuat, tetapi kemungkinan besar hasilnya akan seri. Tidak mungkin, hasil imbang. Ini juga sangat memalukan baginya. Kerumunan berdiskusi. Orang-orang dari Klan Gu mencibir. Undian apa, lawan sama sekali tidak bisa menyakiti saudara Tianqi kita. Saudara Tianqi kita hanya perlu meningkatkan serangannya, dan cepat atau lambat dia akan bisa melukai anak itu. Tidak peduli seberapa kuat anak itu, tubuh sembilan yang ilahi tidak terkalahkan. 2.744 Benar saja, semua orang terdiam. Tubuh sembilan yang ilahi sangat kuat, tetapi tidak terkalahkan. Di dunia ini, tidak ada tubuh yang tak terkalahkan. Tidak ada garis keturunan yang tak terkalahkan. Karena dalam sejarah, apakah itu tubuh sembilan yang ilahi, tubuh suci, atau garis keturunan abnormal atau menentang surga lainnya, mereka semua telah terbunuh. Oleh karena itu, di dunia ini, apapun bisa terjadi. Tidak mungkin, Kaisar Pusat akan dikalahkan, dan gelarnya akan diberikan. Orang-orang ini sangat terkejut. Gu Tianqi tertawa terbahak-bahak. Nak, apakah kamu mendengar itu? Sekarang berlutut dan bersujud padaku 10 kali. Aku bisa mengampuni hidupmu. Jika tidak, gelar Anda tidak hanya akan saya ambil, tetapi saya juga akan mengambilnya. Anda juga tidak akan bisa mempertahankan hidup Anda. Haha, masih terlalu dini bagimu untuk bahagia. Apakah kamu benar-benar berpikir aku tidak bisa menyakitimu? Jika saya, Lin Suan, ingin menyakiti seseorang, bahkan surga tidak dapat menghentikan saya. Belum lagi jarak ruang yang melengkung. Pada saat ini, tubuh Lin Suan meletus dengan aura pedang yang tak tertandingi, yang berubah menjadi naga raksasa dan melonjak ke langit. Dalam sekejap, auman naga yang keras terdengar dari segala arah, mengaum di kehampaan seolah-olah 10 ribu naga telah lahir. Pedang itu menusuk, dan cahaya pedang yang tiada taraf menerangi dunia. Itu menusuk langsung ke Gu Tianqi. Percuma saja, kamu tidak bisa menyakitiku sama sekali. Gu Tianqi mencibir, dia telah menggunakan skyline yang akan segera terjadi. Bagaimana pihak lain bisa menyakitinya? Serangan pihak lain telah lama dibuang ke dalam kehampaan. Namun, saat dia selesai berbicara, ekspresinya berubah, dan bahkan ada rasa takut yang kuat di matanya. Tidak, sial, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Dia menyadari bahwa cahaya pedang langsung menyerangnya. Dia telah memecahkan Sonier, yet worth apart miliknya. Dengan suara puci, seberkas cahaya pedang ini menusuk ke dalam tubuhnya, menembus dirinya. Darah mewarnai langit menjadi merah. Ah! Gu Tianqi berteriak seperti orang gila. Bang! Gu Tianqi terbang mundur. Orang-orang di sekitarnya tercengang. Apa yang sedang terjadi? Gu Tianqi terluka. Mustahil. Seniman bela diri keluarga Gu juga berteriak gila-gilaan. Ini terlalu aneh. Kita harus tahu bahwa ini begitu dekat, namun jauh berbeda. Semua serangan akan dikirim ke pengasingan. Tidak ada yang bisa menyakiti Gu Tianqi. Tapi sekarang, Lin Suan telah menusuk dengan pedangnya, langsung melukai Gu Tianqi. Seolah-olah mereka melihat hantu. Sial! Bagaimana bocah ini melakukannya? Teknik pedangnya. Bukankah ini terlalu menakutkan? Dia sebenarnya mampu menerobos soklos. Yet words apart. Teriakan terkejut terdengar. Huff! Belombang. Lin Suan tidak menjawab. Dia tertawa dingin dan maju selangkah. Pedang tulang di tangannya tiba-tiba mekar, berubah menjadi jutaan sinar pedang yang ditembakkan. Sialan! Begitu dekat, namun jauh terpisah. Usir. Gu Tianqi berteriak lagi. Ruang terlipat misterius terbentuk di sekelilingnya, menghilangkan cahaya dan energi pedang. Pedang Qi memenuhi langit, menebas ke dalam begitu dekat, namun begitu jauh dan begitu dekat, namun begitu jauh dan sejauh ini. Sesaat kemudian, Gu Tianqi tiba-tiba terlempar. Luka pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuhnya, masing-masing berlumuran darah. Untuk sesaat, tubuhnya compang kemping. Ah! Gelombang! Tangisan menyedihkan terdengar sekali lagi. Darah menetes ke bawah, berubah menjadi lautan darah yang melonjak di langit. Tidak mungkin, sial, ini tidak mungkin. Saya tidak percaya. Wajah Gu Tianqi penuh ketakutan. Dia tidak bisa mempercayainya. Teknik pedang macam apa ini? Anda terkejut? Bukan. Anda terkejut? Bukan. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa melawanku? Keluarga Gu adalah klan orang dahulu. Anda juga mengembangkan Terji of the Great Emperors. Sayangnya, kamu terlalu lemah dan belum menguasainya sama sekali. Anda ingin berlari dan pamer di depan saya. Anda benar-benar tidak tahu apa yang baik untuk Anda. Suara dingin linsuan terdengar lagi, membawa aura pembunuh yang kental. Gu Tianqi sangat marah hingga dia memuntahkan darah. Namun, yang membuatnya semakin ketakutan adalah ketika dia mulai menggunakan Terji untuk menyembuhkan luka-lukanya, dia tiba-tiba mengeluarkan seteguk darah. Tubuhnya terkoyak-koyak, langsung hancur. Itu terlalu menakutkan. Pedangqi yang ditinggalkan pihak lain di tubuhnya telah berubah menjadi naga yang terus-menerus menyerang tubuhnya. Mereka ingin menghancurkannya sepenuhnya. Sialan, maksud pedang yang tidak bisa dihancurkan. Anda benar-benar mengembangkan maksud pedang yang tidak dapat dihancurkan. Gu Tianqi berteriak ngeri, baru sekarang dia menyadari betapa menakutkannya lawannya. Niat pedang yang tidak bisa dihancurkan sangat sulit untuk dipatahkan. Orang-orang di sekitarnya bahkan lebih ketakutan lagi. Bahkan para ahli generasi tua tampak seperti baru saja melihat hantu. Maksud pedang yang tidak bisa dihancurkan. Astaga, seberapa jauh pencapaian anak ini dalam pedang dao. Ilmu pedangnya sebenarnya sangat menakutkan. Bahkan Gu Tianqi tidak bisa menolaknya. Apakah aku menyaksikan kebangkitan Kaisar Pedang? Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan kaget. Para ahli dari keluarga gubergegas melindungi Gu Tianqi. Mereka menatap Lin Suan seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Mereka tidak dapat menahannya. Lin Suan terlalu menakutkan. Dia bahkan telah membunuh keajaiban tertinggi klan perang, apalagi para jenius dari keluarga gu. Dia pasti tidak akan menahan diri. Jika dia benar-benar membunuh Gu Tianqi, itu akan menjadi kerugian besar bagi keluarga gu. Melihat ini, Lin Suan tersenyum. Jangan khawatir, sampah semacam ini tidak pantas aku bunuh dia. Setelah itu, dia berbalik dan mengabaikan Gu Tianqi. Gu Tianqi sangat marah hingga dia pingsan. Dia tidak pernah dipermalukan dan dipandang rendah seperti ini. Paru-parunya hampir meledak. Bawa dia pergi. Para ahli dari keluarga gu melambaikan tangan mereka dan menyegel tubuh Gu Tianqi yang rusak, lalu memasukkannya ke dalam pagoda. Gu Tianqi hanya terluka parah. Dengan pengasuhan keluarga mereka, dia pasti bisa pulih. Orang-orang ini memandang Lin Suan dengan ekspresi serius, tapi tidak ada yang menyerangnya lagi. Karena mereka tidak yakin bisa mengalahkannya. Jika kamu tidak ingin mati, pergilah. Sosok Lin Suan berkedip, dan dia menjadi satu dengan pedangnya. Dia berubah menjadi cahaya pedang yang menusuk dan menyerang ke depan. Kemana pun dia lewat, semuanya hancur. Menghindar dengan cepat. Pada saat ini, semua orang lari dengan gila-gilaan. Tidak ada yang berani berdiri di depan Lin Suan. Berdengung. Lin Suan langsung menyerang ke depan, di depan buah roh naga. Dia menatap yang paling banyak. Dia mengulurkan tangannya dan menariknya hingga ke akar-akarnya. Itu juga membawa aura jalan naga yang tak ada habisnya. Suara mendesing. Dia menyimpannya dan ingin memasukkannya ke dalam black earth. Namun, bahkan sebelum dia bisa memasukkannya ke dalam black earth, rumput roh naga yang dia ambil tiba-tiba menghilang. Ini membuat Lin Suan melompat ketakutan. Sial, mungkinkah ada ahli yang lebih menakutkan yang mengambil tindakan melawannya. Dia membuka mata ilahi rahasia surgawi dan mengamati sekeliling. Dia menemukan bahwa tidak ada yang berani menyerangnya. Dan dia mengetahuinya. Pedang kaca kecil misterius di tubuhnya tiba-tiba bergetar. Itu tidak akan masuk lagi, kan? Lin Suan tahu bahwa ada dunia magis di dalam pedang kecil misterius yang tidak bisa dia jelajahi. Namun, dunia misterius ini sepertinya mampu menyimpan beberapa hal. Dia sebelumnya telah memasukkan 10 ribu binatang ding dan sejenisnya ke dalamnya. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, kekuatannya meningkat, dan dia menjadi semakin mahir dalam mengendalikan black earth. Oleh karena itu, dia menaruh sebagian besar barangnya di black earth. Dia tidak menyangka bahwa dunia di dalam pedang kecil misterius akan mengambil inisiatif untuk menyerap sesuatu lagi hari ini. Rumput roh naga langsung tersedot ke dalamnya. Lin Suan menyelidiki dengan kekuatan jiwanya dan menghela nafas lega. Benar saja, rumput roh naga tumbuh di dalamnya. Hebat, dia awalnya ingin mengolah rumput roh naga ini. Lebih cocok untuk memasukkannya ke dalam pedang kecil misterius. Segera, matanya berkedip dan dia menatap beberapa lainnya. 2.745 Pada saat yang sama, Yewudao dan Yewuchen juga tiba di dekatnya, mengamati rumput roh naga. Rumput roh naga yang diperoleh Lin Suan memiliki buah paling banyak. Ada total 10 buah di atasnya. Rumput roh naga lainnya memiliki sekitar 7 atau 8 buah, sedangkan yang terkecil memiliki 5 buah. Pergi. Mata semua orang menjadi merah. Merupakan kerugian besar bagi mereka untuk kehilangan satupun. Sekarang Lin Suan telah mengambilnya, bagaimana mungkin mereka tidak patah hati. Yang lebih menjijikan lagi adalah Lin Suan masih belum pergi dan ingin terus menyerang. Dia terlalu menjijikan. Tubuh sembilan yang ilahi, biarkan saya melihat kemampuan Anda. Sosok emas turun dari langit dan mendekati Lin Suan. Telapak emasnya mengulurkan tangan dan meraih Lin Suan. Posturnya sangat kuat, seolah dia tidak peduli sama sekali dengan Lin Suan. Kidara emas yang sangat kuat. Apakah itu Yewudao? Banyak orang berteriak, dan bahkan lebih banyak lagi yang bersemangat. Apakah kedua orang yang bergelar jenius itu akhirnya akan bertarung? Mereka terlalu bersemangat. Namun, seseorang menggelengkan kepalanya. Tidak, itu bukan Yewudao. Itu adalah jenius lain dari keluarga Ye. Semua orang melihat dengan cermat dan menemukan bahwa itu bukanlah Yewudao, tetapi seorang jenius lainnya. Rambut hitamnya berkibar tertiup angin, dan kidara emasnya melonjak. Dia seperti dewa perang emas, dan kekuatannya sangat menakutkan. Dia tampaknya tidak lebih lemah dari Yewudao. Siapa kamu? Lin Suan memandang lawannya. Dia sudah mendapatkan sekelompok rumput roh naga, jadi dia tidak terburu-buru. Terlebih lagi, dia sudah lama menantikan untuk bergabung dengan klan Ye. Dia benar-benar ingin bertarung dengan para ahli dan jenius klan Ye. Meskipun lawannya bukan Yewudao, dia tampaknya sangat jenius. Ki dan darah lawannya sangat kuat. Cahaya kemasan itu membuatnya merasa khawatir. Aku Ye Rulong, hari ini, izinkan saya melihat betapa kuatnya tubuh sembilan yang ilahi Anda. Bisakah itu bersaing dengan konstitusi keluarga Ye saya? Meskipun dia tidak memiliki tubuh ilahi, dia masih merupakan keturunan dari garis keturunan Kaisar Agung. Fisiknya sangat kuat. Di keluarga Ye, dia bahkan dikenal sebagai tubuh ilahi kecil. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya fisiknya. Ye Rulong, seperti namanya, seperti seekor naga, menyapu ke segala arah. Begitu dia muncul, dia membawa pancaran sinar keemasan yang kuat yang menekan segalanya. Bagus sekali, saya juga ingin merasakan fisik Lan Ye. Ayo, Lin Suan juga mengaktifkan tubuh sembilan yang ilahi. Miliaran sinar cahaya bermekaran. Api ilahi sembilan matahari menyala dengan ganas dan mengelilinginya, membuatnya tampak seperti dewa perang matahari. Ledakan, ledakan. Aura mereka bertabrakan di langit, mengoyak sembilan langit dan sepuluh bumi. Gelombang kejut yang mengerikan melanda segala arah. Orang-orang di sekitarnya semuanya dikirim terbang. Bahkan para ahli dari generasi tua dan para raja yang tak terkalahkan terus mundur, wajah mereka dipenuhi ketakutan. Kedua orang ini terlalu menakutkan. Aura itu saja sudah cukup untuk membuatnya tampak seperti hanya Liv Daodenir yang berani melangkah maju. Sangat kuat. Orang itu dikenal sebagai Little Saint Physique di keluarga Ye. Siapa yang lebih kuat antara dia dan Lin Suan? Sulit untuk mengatakannya. Salah satu dari mereka memiliki fisik yang kuat, tetapi dia hanya berkultivasi dalam waktu singkat. Meskipun fisik lawannya tidak sebaik Saint Physique, dia telah berkultivasi sejak lama. Oleh karena itu, secara ringkas, dia benar-benar tidak mengetahuinya. Banyak orang mundur ke kejauhan, diam-diam menyaksikan pertempuran itu. Selain itu, Liv Daodenir, Dasles, dan yang lainnya bertarung sengit dengan raja tak terkalahkan lainnya. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan Naga Merah bergabung untuk melawan para ahli di sekitarnya. Ledakan. Ye Rulong meninju, dan kekuatan mengerikan mengalir seperti sungai yang deras. Lin Suan juga meninju, bersinar dengan cahaya cemerlang, mengguncang sembilan langit. Dengan momentum menyapu puluhan ribu pasukan, dia menyerang. Tinju mereka bertabrakan di langit, menghasilkan suara yang menggelegar. Di dunia ini, sepertinya tidak ada seorang pun yang bisa mendengar hal lain. Mereka bahkan tidak bisa merasakan detak jantungnya sendiri. Setelah sekian lama, mereka menyadari bahwa jantung mereka serasa berdetak lagi. Di depan mereka, setelah cahaya menyilaukan, dua sosok dengan cepat mundur. Jarak di antara keduanya hancur, dan lubang hitam besar muncul, menelan segalanya. Lumayan, kamu sebenarnya bisa memaksaku kembali. Menarik. Lin Suan mundur tiga langkah dan berhenti. Di sisi berlawanan, Ye Rulong mundur sembilan langkah, dan wajahnya menjadi muram. Fisik lawannya begitu kuat sehingga membuatnya merasa seperti sedang menghadapi lift Daodenir. Tidak mungkin, anak ini tidak menakutkan seperti Daodenir. Dengan kekuatanku saat ini, aku pasti bisa mengalahkannya. Ye Rulong meraung, dan kekuatan garis keturunan langsung menyebar ke seluruh tubuhnya. Membunuh. Dia menyerang lagi. Baiklah, aku akan bermain denganmu. Lin Suan juga tertawa, dan melambaikan tubuh sembilan yang ilahi, melawan dengan kekuatan tubuh fisiknya. Keduanya bertarung dalam pertarungan jarak dekat, dan langit runtuh dan bumi retak. Setelah bertukar lebih dari tiga ratus gerakan, matahari dan bulan meredup, dan sungai berbalik. Seluruh langit seakan dijungkir balikan oleh mereka berdua. Menyegarkan, ini terlalu menyegarkan. Lin Suan tertawa terbahak-bahak. Memang benar, sejak tubuh sembilan yang ilahi miliknya telah mencapai lapisan kedua dari tubuh sembilan yang ilahi, tidak ada seorang pun yang mampu melawannya dalam pertarungan jarak dekat begitu lama. Oleh karena itu, dia selalu tidak berdaya. Dia selalu ingin melihat betapa kuatnya tubuh sembilan yang ilahi. Sekarang, dia akhirnya mendapatkan apa yang diinginkannya. Meskipun lawannya bukanlah Lifdao Denir, fisik lawannya memang sangat kuat, dan dia mampu menahan tiga ratus gerakan. Brengsek! Di sisi lain, wajah Ye Rulong penuh ketakutan. Setelah tiga ratus gerakan, dia ditekan oleh lawannya dan berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jika bukan karena kekuatan garis keturunan, dia tidak akan mampu menahannya. Bahkan sekarang, tangannya mati rasa, dan dia tidak bisa merasakan apapun. Darah di tubuhnya berjatuhan. Dia telah menerima luka dalam, dan jika dia tidak menekannya, dia tidak tahu berapa banyak darah yang akan dia keluarkan. Apakah ini tubuh sembilan yang ilahi? Apakah ini Kaisar Pusat Lin Suan? Mengerikan sekali. Kamu sangat kuat, aku akui, aku tidak sebaik kamu dalam pertarungan jarak dekat. Ye Rulong menarik nafas dalam-dalam dan tidak menyerang lagi. Memang sia-sia terus berjuang. Fisik lawannya memang lebih kuat dari miliknya. Dia harus mengakuinya. Saat kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya menjadi gempar. Pakar keluarga Ye juga terkejut. Apa? Bahkan Ye Rulong kalah dari lawannya. Dalam pertarungan jarak dekat, Liv Daodenir adalah satu-satunya yang mungkin bisa bersaing dengan Yang Ki. Namun, di langit, Ye Rulong berbicara lagi. Namun, tidak mudah mengalahkanku. Selain pertarungan jarak dekat, saya punya banyak metode lain. Selanjutnya Anda harus berhati-hati. Memang benar, keluarga Ye juga merupakan keluarga Kaisar dan klan orang dahulu. Berapa puluh ribu tahun yang telah mereka lalui. Bagaimana mungkin mereka tidak memiliki kemampuan ilahi lainnya? Fisik pertarungan jarak dekat hanyalah fondasi mereka. Mereka punya banyak trik lain. Cakar Lang Guntur. Lima jari Ye Rulong membentuk cakar dan mencakar ke bawah. Sambaran petir muncul di tangannya, dan setiap sambaran petir seperti naga raksasa yang mengaum di langit. Mereka menembus kekosongan dan meraih Lin Suan. Antara langit dan bumi, suara Guntur melonjak, dan lautan petir menyebar, menyelimuti Lin Suan. Ini adalah kemampuan ilahi yang menakutkan, dan kekuatannya sangat menakutkan. Ditambah dengan kekuatan Ye Rulong, kekuatannya tidak terbatas. 2746. Ekspresi para senior di sekitarnya berubah. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun memiliki tatapan suram di mata mereka. Jelas sekali langkah ini masih bisa mengancam mereka. Tinju ilahi pertempuran surgawi. Lin Suan mengayunkan tinjunya dengan aura yang gigih, menyebabkan ledakan ke segala arah. Dengan ledakan, sambaran petir itu langsung hancur. Terlalu kuat. Fisik Lin Suan terlalu kuat. Seru orang-orang di sekitarnya. Ye Rulong mencibir saat senyum aneh muncul di wajahnya. Cakar elang guntur tidak hanya dikenal karena kekuatan serangannya yang kuat. Dampaknya juga terjadi di bidang lain. Tunggu saja. Selanjutnya, orang-orang ini akan mengetahui betapa kuatnya dia. Benar saja, tidak lama kemudian, Lin Suan mengerutkan kening. Karena dia menyadari bahwa petir telah memasuki tubuhnya dan terus-menerus menghancurkannya. Efeknya sangat mirip dengan roh pedang naga agung miliknya. Namun, setelah dilihat lebih dekat, masih ada perbedaan. Seperti yang diharapkan dari keluarga Ye, mereka sebenarnya memiliki kemampuan yang menakutkan. Lin Suan terkejut. Dia merasa tubuhnya mati rasa. Kilatan petir ini ternyata mempunyai efek melumpuhkan. Benar saja, kecepatan dan kekuatan Lin Suan telah menurun banyak. Melihat pemandangan ini, masyarakat sekitar menjadi bingung. Ye Rulong tertawa keras. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah kemampuan keluarga Ye Ku. Anda telah dilumpuhkan oleh petir saya. Tidak mungkin Anda bisa pulih dalam waktu singkat. Oleh karena itu, Anda kalah dalam pertempuran ini. Ye Rulong memanfaatkan kemenangannya untuk mengejar dan menyerang, dengan cepat membunuh jalannya. Apakah saya sudah kalah? Lin Suan menggelengkan kepalanya. Roh pedang naga besar di tubuhnya melonjak dan menghancurkan semua petir. Dia langsung pulih dan kecepatannya meningkat lagi, langsung menghindari serangan lawan. Dia menghindar, bagaimana mungkin? Ye Rulong sangat terkejut. Kelumpuhan petirnya sangat mengerikan. Bahkan raja yang tak terkalahkan pun tidak akan bisa pulih dalam waktu singkat. Bagaimanapun, ini bukanlah sambaran petir biasa. Namun, pihak lain justru pulih dalam sekejap. Bagaimana dia melakukannya? Lin Suan memegang pedang sumber naga kuno, dan pedang ki di tubuhnya melebar. Selanjutnya, saya akan menunjukkan kepada Anda keterampilan pedang saya. Bersenandung gelombang. Pedang jurang naga kuno diayunkan, membawa ribuan aura naga. Itu berubah menjadi tirai di langit dan ditekan. Kekuatan ini terlalu menakutkan. Itu bisa menghancurkan segalanya. Ekspresi Ye Rulong berubah dalam sekejap karena serangan pedang ini benar-benar dapat mengancamnya. Dia meraung marah dan melepaskan sepenuhnya kekuatan garis keturunannya. Kemudian, dia mengeluarkan palu emas dan membantinya ke atas. Dengan dentuman keras, langit runtuh dan bumi retak. Dia menghancurkan pedang ki yang tak terhitung jumlahnya, tetapi lebih banyak lagi pedang ki yang datang padanya. Mereka berkerumun padat dan menyelimutinya. Ada surga yang meluap dan aura penghancur dunia di depan mereka. Tidak ada yang berani maju. Semua orang sangat ketakutan. Pedang macam apa ini? Mereka mungkin tidak akan pernah melupakan pemandangan ini seumur hidup mereka. Para prajurit keluarga Ye juga pucat. Sial! Ye Rulong tidak mungkin terbunuh oleh pedang pihak lain, kan? Ketika mereka memikirkan hal ini, ekspresi mereka berubah suram. Di depannya, pedang ki yang memenuhi langit berangsur-angsur menghilang. Ye Rulong melayang di langit, wajahnya pucat. Darah mengalir dari tubuhnya, mewarnai langit menjadi merah. Tidak ada satu titik pun di tubuhnya yang tidak terluka. Setiap bagian tubuhnya dipenuhi bekas pedang. Namun untungnya, bekas pedang tersebut tidak dalam dan tidak melukai fondasinya. Tubuh Ye Rulong gemetar. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Lin Suan dalam-dalam. Dia berterima kasih kepada Lin Dong Si karena menunjukkan belas kasihan. Setelah mengatakan ini, dia jatuh ke langit dengan bunyi celepuk dan dilindungi oleh ahli keluarga Ye. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada Lin Suan karena Lin Suan tidak ingin membunuhnya. Dia hanya melukainya. Jika tidak, 10 ribu pedangki yang tajam tadi akan membunuh Ye Rulong beberapa kali lipat. Para ahli dari keluarga Ye juga menarik nafas dalam-dalam dengan ekspresi serius. Kekuatan Lin Suan benar-benar memusingkan mereka. Tapi untungnya, mereka memiliki Ye Wudao. Adapun siapa yang lebih kuat antara Ye Wudao dan Lin Suan, mereka tidak tahu. Lagi pula, pada level mereka berdua, mereka tidak bisa menyimpulkannya begitu saja. Mungkin keduanya harus bertarung secara nyata untuk menentukan pemenangnya. Setelah mengalahkan Ye Rulong, Lin Suan bergabung dengan kelompok naga merah. Kemudian, mereka mengambil rumput roh naga lainnya. Kemudian, mereka mundur ke kejauhan. Mereka sudah mendapatkan dua, jadi tidak perlu bergerak. Kalau tidak, jika mereka bergerak lagi, mereka mungkin akan dikepung oleh orang lain. Seperti yang diharapkan, banyak orang menatap Lin Suan dengan ekspresi suram. Ada banyak raja yang tak terkalahkan di antara mereka. Namun, pada akhirnya mereka tidak bergerak. Pertama, Lin Suan terlalu kuat. Kedua, Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu berada di samping Lin Suan. Dapat dikatakan bahwa ketiga Tanah Suci telah bekerja sama untuk mendapatkannya. Jika mereka bergerak, mereka tidak hanya akan menyinggung Lin Suan, tetapi mereka juga akan menyinggung Tanah Suci Danau Giok dan Tanah Suci Fajar Ungu. Itu tidak sepadan. Lin Suan langsung meminta Murong King Cheng, Shen Jing Kiu, dan Crimson Dragon untuk membagi rumput roh naga kedua. Dia tidak mengambilnya sendiri. Karena dia sudah memegang sepuluh di tangannya. Dia mengambil dua dan memberikannya kepada monyet seputih salju. Dia akan menangani delapan lainnya ketika dia kembali. Murong King Cheng dan Shen Jing Kiu dengan hati-hati menyingkirkan buah roh naga. Monyet seputih salju dan naga merah langsung memakannya. Tidak ada bedanya dengan makan permen. Orang-orang di sekitarnya merasa iri. Huh, manusia lebih buruk dari ular. Dunia macam apa ini? Raja yang tak terkalahkan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dua rumput roh naga yang tersisa diperoleh oleh Yehudao dan Wuchen. Yang terakhir dipecah dan diperoleh oleh Wuhua, Pangeran Agung Sia, dan yang lainnya. Para Sein, para Jenius, dan para raja yang tak terkalahkan lainnya bahkan tidak mendapatkan satu pun halai pun. Mereka tidak punya pilihan selain menyerap energi naga di sekitarnya untuk mengisi hati mereka. Ayo pergi. Lin Suan dan yang lainnya mendapatkan panen yang bagus dan siap untuk melanjutkan. Namun, saat mereka hendak pergi, energi naga yang tak ada habisnya berguling di bawah kaki mereka, dan pola misterius muncul di tanah. Array tak tertandingi muncul di bawah kaki mereka. Tidak bagus, ada perubahan, mundur. Ekspresi orang-orang ini berubah drastis. Lin Suan bahkan memimpin Murong King Cheng dan yang lainnya mundur dengan panik. Namun, semuanya masih terlambat. Seluruh susunan menyelimuti segalanya. Berengsek. Semua orang diselimuti oleh barisan dan menyerang dengan gila-gilaan. Namun, mereka tidak dapat memecahkannya sama sekali. Siapa itu? Siapa yang bergerak? Apakah itu susunan mekanisme disarang 10 ribu naga? Semua orang berseru. Ada juga pembangkit tenaga listrik tua yang berteriak dengan dingin. Jangan panik, semua orang berkumpul dan bekerja sama untuk memecahkannya. Mereka dengan cepat berkumpul. Lin Suan mengerutkan kening, dan tanda misterius muncul di matanya. Bagaimana itu, saudara Lin? Apa yang kamu temukan? Yewudao dan yang lainnya bertanya. Lin Suan melihat ke depan dan berkata dengan suara yang dalam. Sesuatu akan keluar. Memang, di sampingnya, seorang pemuda berbaju biru perlahan mengangguk. Dia adalah orang suci Taik Suan. Matanya juga bersinar tak tertandingi. Mata astral. Banyak orang berseru. Sebelumnya, Taik Suan Sein Master pernah menggunakan teknik mata ini sebelumnya. Mereka tidak mengira guru suci Taik Suan juga telah mengembangkan mata astral. Mendengar keduanya, semua orang melihat ke depan. 2.747 Di tengah formasi susunan, sesosok tubuh perlahan muncul. Semua orang sangat gugup, dan jantung mereka berdebar kencang. Sial, benda apa yang muncul di sarang 10.000 naga itu? Mayat naga, atau monster boneka lainnya? Singkatnya, ini jelas tidak sederhana. Saat sosok itu bangkit, aura kuat mengguncang dunia dan menyapu sekeliling. Namun, ketika orang-orang di sekitar melihat pemandangan ini, wajah mereka dipenuhi keheranan. Seolah-olah mereka melihat hantu. Itu karena yang muncul bukanlah manusia atau naga. Sebaliknya, itu adalah perisai. Perisai yang rusak. Itu sangat kuno dan kumuh. Jika bukan karena aura destruktif yang dipancarkannya, tidak ada seorang pun yang akan melihatnya jika dibuang ke tempat pembuangan sampah. Apa yang sedang terjadi? Semua orang sangat bingung. Lin Suan juga mengerutkan kening. Tekanan yang sangat menakutkan dari pihak lain sepertinya tidak palsu. Sial, mungkinkah itu artefak suci yang rusak? Naga merah menjerit dan menatap ke arah perisai yang rusak. Yang lainnya juga berseru. Itu sangat mungkin terjadi. Tekanan mengerikan seperti itu hanya bisa dikeluarkan oleh artefak suci. Terlebih lagi, melihat betapa hancurnya pihak lain, itu pasti sudah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Untuk bisa meninggalkannya, itu haruslah artefak suci. Sarang 10 ribu naga ini memang menakutkan. Bahkan ada artefak suci. Siapa yang berani mengganggu kultivasi saya? Suara dingin keluar dari mulut perisai di depan, dan semua orang di bawah gemetar. Sial, perisai ini benar-benar bisa berbicara. Dikatakan bahwa artefak suci akan memelihara dan membentuk roh artefak. Mungkinkah roh artefak perisai ini berbicara? Mata beberapa pembangkit tenaga listrik yang lebih tua berkedip-kedip. Orang-orang dari keluarga Gu dan keluarga Ye juga memiliki ekspresi serius karena mereka memiliki artefak suci yang utuh di keluarga mereka. Akan ada roh artefak di artefak suci, jadi para murid klan orang dahulu ini sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Orang suci lainnya juga sama. Lagipula, orang-orang ini berasal dari tempat suci teratas, dan tempat suci itu semuanya memiliki artefak suci yang utuh di tangan mereka. Setelah roh artefak dari artefak suci marah, ia bahkan akan mengambil inisiatif untuk menyerang. Tidak diperlukan kendali manusia sama sekali. Ini juga mengapa senjata tingkat Sein melampaui segalanya dan sangat menakutkan. Oleh karena itu, pada saat itu, masa tidak berani gegabu menghadapi senjata Sein yang rusak itu. Bagaimanapun, pihak lain memiliki artefak spirit. Jika artefak spirit mengambil inisiatif untuk menyerang mereka, akan sulit bagi mereka untuk melawan. Ini sudah berakhir. Master Sekte kami, Master Suci, masih terlalu lemah. Saya tidak menyangka akan ada artefak suci yang begitu menakutkan di sini. Lupakan saja, lebih baik kita menundukkan kepala di depan artefak suci. Saya tidak berpikir itu akan menyulitkan kami. Lagipula, dia juga cerdas. Pemimpin suci kita ada tepat di depannya, jadi dia tidak boleh berani bertindak sembarangan. Para ahli dari tempat suci dan Sekte berdiskusi dengan sungguh-sungguh. Perisai rusak itu memancarkan aura seperti jiwa yang menyapu sekeliling. Ketika dia melihat ke arah lain, dia tiba-tiba membeku dan memeriksanya dengan cermat. Lalu, dia berteriak. Sial! Apa-apaan ini? Mengapa rumput roh naga yang telah saya tanam selama bertahun-tahun hilang? Siapa yang mengambilnya? Serahkan padaku sekarang. Eh! Semua orang tercengang. Apa yang mereka lihat? Artifak spirit di depannya sebenarnya mengutup dan mengumpat, tampak bingung dan jengkel. F. Chuck, kenapa aku merasa dia hulikan? Ternyata aura husyuk dan berat telah menghilang, yang membuat semua orang tercengang. Namun, orang-orang ini segera tercengang. Apa maksudnya? Dari nada suaranya, sepertinya dialah yang menanam rumput roh naga. Tidak mungkin, kulit kepala mereka mati rasa. Lin Suan juga mengerutkan kening dan melirik naga merah. Naga merah juga memasang ekspresi serius. Sebelumnya keduanya masih kebingungan. Sarang 10.000 naga telah ada selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi mengapa rumput roh naga di dalamnya hanya tampak seperti berusia 5 hingga 6.000 tahun. Kini, sepertinya mereka sudah menemukan alasannya. Ternyata ada artifak spirit yang rusak. Mungkinkah semua buah roh naga yang tumbuh sebelumnya telah dimakan olehnya? Seperti yang diharapkan, roh artefak di depan perisai yang rusak berteriak dengan gila. Sial, sudah 6.000 tahun. Saya telah menunggu selama 6.000 tahun. Masih ada 4.000 tahun lagi. Saya akhirnya bisa mencicipi buah roh naga berumur 10.000 tahun. Siapa yang menghancurkan semuanya? Majulah, aku berjanji akan menghajarnya sampai mati. Dia benar-benar marah. Kekuatan dahsyat dan destruktif meledak dari tubuhnya, menyebabkan semua orang gemetar lagi. Mereka merangkak di tanah. Mereka tidak punya pilihan. Meskipun pihak lain terlihat seperti huligan, auranya terlalu menakutkan. Tidak mungkin untuk menolak. Orang-orang ini semua memandang Lin Suan, Yewudao, Wu Chen, dan Murong King Cheng. Itu karena buah roh naga ini telah mereka peroleh sejak lama. Yang terakhir telah dihancurkan. Ada total tujuh buah roh naga, yang diambil oleh Wu Hua, Pangeran Siagung, dan beberapa raja yang tak terkalahkan. Oleh karena itu, ekspresi orang-orang ini jelek. Terutama Lin Suan dan yang lainnya, yang menghadapi musuh yang tangguh. Itu karena dia menyadari bahwa roh pihak lain sepertinya telah menyelimuti mereka. Benar saja, perisai rusak di depan mereka berkata dengan dingin, Sialan, aku bisa merasakan aura buah roh naga. Itu ada padamu, serahkan dengan patuh. Aura yang sangat besar menekan ke bawah. Bahkan wajah para orang suci pun tampak serius. Satu demi satu, mereka mengaktifkan domain raja mereka untuk melawan. Naga merah juga merasa cemas. Sialan, beraninya kamu merebut makanan Benhuang. Sialan, kamu adalah roh artefak. Benhuang telah memakan negara roh naga. Apa yang salah? Pukul aku. Mendengar ini, semua orang kaget dan gemetar. Sudut mulut Lin Suan bergerak-gerak. Sial, apa yang sedang dilakukan Rusilong ini? Perisai rusak di depan mereka juga tercengang. Tekanan pada tubuhnya bergetar dan terkunci pada naga merah. Beraninya seekor ular kecil bersikap sombong di hadapanku. Tahukah kamu keberadaan seperti apa aku ini? Dulu, saya adalah eksistensi tertinggi yang melanda dunia dan menindas dunia. Of, kamu hanyalah perisai yang rusak. Apa hebatnya dirimu? Lagi pula, kamulah ularnya. Seluruh keluargamu adalah ular. Naga merah menghentakkan kakinya dengan marah. Beraninya pihak lain mengancamnya. Sungguh tercelah. Beri aku buah roh naga lagi. Aku akan memakannya di depan semua orang dan membuatnya kesal. Naga merah mengertakkan gigi. Tidak ada yang bisa dia lakukan. Dia adalah monster tua yang selalu sombong. Sekarang, seseorang yang lebih arogan darinya telah melompat keluar. Bagaimana naga merah bisa mentolerir hal ini? Lin Suan memutar matanya tanpa daya. Tentu saja, dia tidak akan memberikan kesempatan pada naga merah untuk membuat marah pihak lain. Namun, tampaknya naga merah telah membuat marah pihak lain. Sepertinya saya harus memberi tahu Anda betapa kuatnya saya. Perisai yang rusak itu bergetar sedikit saat aura mengerikan menyapu sembilan langit dan sepuluh bumi. Semua orang gemetar. Semua orang mundur dengan panik. Naga merah itu secara alami juga merasakan tekanannya. Mengaum. Tubuhnya berayun dan berubah menjadi naga dewa yang panjangnya seratus kaki. Dengan suara gemuruh, aura naga melonjak antara langit dan bumi, membentuk cahaya menakutkan yang menghalangi di depannya. Benhuang ada di sini. Apa menurutmu aku takut padamu? 2748 Dia adalah seekor naga, jadi dia secara alami dapat memobilisasi aura naga dao. Melihat pemandangan ini, Perisai di depan juga tercengang. Dia tidak menyangka ular bisa menggerakkan aura naga dao dengan mudah. Sungguh mengejutkan. Dia menatap naga merah. Tiba-tiba, dia berteriak, Efcek, kamu bukan ular, kamu naga. Naga adalah binatang dewa langit dan bumi, pemimpin semua iblis. Mereka sangat menakutkan. Namun, tidak ada yang tahu apakah naga benar-benar ada. Meskipun mereka berada di sarang 10 ribu naga, mereka tidak melihat satu pun mayat naga. Mungkin mereka bisa melihatnya secara mendalam. Hal ini membuat mereka berdua heboh sekaligus kaget. Tapi sekarang, roh artefak yang rusak di depan mereka sebenarnya mengatakan bahwa ular merah tua di dekat mereka adalah seekor naga. Sulit bagi mereka untuk percaya. Namun, ketika mereka melihat ke depan, wajah mereka dipenuhi keterkejutan. Karena pada saat ini, naga merah bukanlah seekor ular. Sebaliknya, ia berubah menjadi panjang seribu kaki dan megah. Tubuhnya memancarkan aura yang menakutkan, dan menarik aura naga dao dari sembilan langit dan sepuluh bumi. Pemandangan ini mirip dengan seekor naga. Namun, mereka masih tidak percaya bahwa pihak lain adalah seekor naga. Mungkin itu berhubungan dengan naga, seperti naga banjir atau semacamnya. Lagi pula, sudah berapa tahun sejak naga asli muncul di dunia. Hanya ada sarang sepuluh ribu naga. Naga merah meraung. Benar, Benhuang adalah seekor naga. Datang dan gigit aku. Suaranya meraung ke sembilan langit, menyebabkan kulit kepala semua orang mati rasa. Apa? Dia benar-benar seekor naga. Ada seekor naga mengikuti Lin Suan. Pantas saja anak ini begitu menakutkan. Orang-orang ini semua tercengang. Mereka tidak mengira naga merah itu benar-benar seekor naga. Berita itu sangat mengejutkan bahkan Liv Daodenir, Dasles, dan raja-raja tak terkalahkan lainnya pun benar-benar terperangah. Ini adalah naga sungguhan. Tatapan Lin Suan suram. Dia bertanya melalui transmisi suara, Ruzilong, Bolehkah mengungkapkan identitasmu? Naga merah berkata, Jangan khawatir, cepat atau lambat kita akan ketahuan. Bahkan jika kita tidak mengatakannya sekarang, kita akan dikenali ketika kita memasuki kedalaman sarang 10 ribu naga dan merebut harta karun para naga. Jadi itu tidak masalah. Memang benar, naga merah tahu bahwa identitasnya akan terungkap. Namun, dia tidak peduli. Selama dia bisa mendapatkan harta karun di sarang 10 ribu naga dan tumbuh dewasa, lalu bagaimana jika orang-orang ini tahu bahwa dia adalah seekor naga? Baik-baik saja maka, Lin Suan mengangguk, karena pihak lain telah mengambil keputusan, dia tidak akan menghentikannya. Mereka hanya menonton dengan tenang dari samping. Dia ingin melihat apa yang coba dilakukan oleh perisai suci yang rusak ini. Kroh artefak di dalam Saint Seal terkejut. Anda adalah seekor naga dan bukan naga dari sarang 10 ribu naga. Anda berasal dari cabang mana? Dia terlalu terkejut, karena saat itu, dia adalah senjata dari ahli ras naga tertentu. Setelah hancur, dia dimakamkan di sini dan perlahan pulih. Oleh karena itu, dia memiliki pemahaman yang lebih baik tentang klan naga. Namun, apakah ada naga di dunia ini selain sarang 10 ribu naga? Dia benar-benar tidak tahu. Anda masih terlalu mudah untuk mengetahui latar belakang Benhuang. Perisai rusak, enyahlah, jika kamu berani menyegel kami lagi, berhati-hatilah agar Benhuang menghancurkan tubuh aslimu. Naga merah meraung, mengguncang sembilan langit. Yang lainnya juga memasang ekspresi serius. Memang benar, meskipun naga merah sekarang adalah seekor naga, lalu kenapa? Mereka tidak terlalu peduli lagi. Mereka disegel oleh formasi susunan yang tiada taranya, dan mereka harus bekerja sama untuk memecahkannya. Untuk sesaat, banyak orang melihat ke arah naga merah. Karena pihak lain adalah seekor naga, dia pasti sangat familiar dengan sarang 10 ribu naga. Oleh karena itu, mereka menaruh harapan pada hal ini. Nak, ayo bekerja sama dan tekan perisai yang rusak ini. Naga merah menatap ke arah lawannya. Dia melambaikan cakar naganya dan mengeluarkan beberapa pecahan suci. Lin Suan juga terbang dan datang ke sisinya. Ini adalah untuk Anda, mungkin Anda akan menyukainya. Dia memberikan gunting naga banjir kepada naga merah. Setelah naga merah melihatnya, dia langsung menyeringai. Gunting naga banjir, artefak suci setengah langkah. Haha, nak, kamu sungguh menarik. Dia terlalu bersemangat. Dengan lambayan tangannya, gunting naga banjir muncul di tangannya, membentuk dua naga banjir lainnya yang panjangnya seribu kaki. Itu untuk dia gunakan. Ayo, ayo, ayo. Benhuang akan melawanmu selama 300 ronde. Naga merah itu sangat arogan. Kedepan, Lin Suan juga mengeluarkan artefak suci setengah langkah, dan pagoda sembilan lantai melayang di depannya. Pada saat yang sama, dia mengirimkan suaranya kepada Yewudao, Gusantong, pangeran dari dinasti Xia Besar, dan yang lainnya. Ayo serang bersama. Oke. Orang-orang ini menganggup dan juga melangkah maju. Menghadapi artefak suci yang rusak dan roh artefak, mereka tidak memiliki kecerobohan dan mengirimkan harta mereka sendiri. Di antara benda-benda itu, terdapat banyak pecahan suci dan bahkan beberapa artefak suci setengah langkah. Untuk sesaat, langit berguncang dengan cepat, tidak mampu menahan kekuatan ini. Sial, jangan main-main. Ekspresi artefak spirit berubah. Dia tidak menyangka orang-orang ini memiliki begitu banyak harta di tangan mereka. Mengacau. Kami main-main. Apa yang bisa kamu lakukan padaku? Naga merah meraung dan menggunakan gunting naga banjir. Dialah yang pertama menyerang. Lin Suan, Yewudao, dan yang lainnya juga menyerang. Ledakan, ledakan. Energi mengerikan membanjiri bagian depan. Dalam sekejap, formasi susunan di bawah hancur. Lagi pula, ketika orang-orang ini menyerang bersama-sama, ditambah dengan kekuatan pecahan suci dan artefak suci setengah langkah, itu benar-benar menakutkan. Tidak ada yang bisa menahannya. Formasi susunannya hancur berkeping-keping, dan perisai yang rusak juga mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Namun di saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba bersinar terang dan tiba-tiba membesar, berubah menjadi kura-kura naga yang menghalangi di depannya. Dengan ledakan, semua energi meledak pada cangkang kura-kura naga, mengguncang langit dan bumi. Namun, itu tidak menembus perisainya. Ketika semua cahaya menghilang, kura-kura naga di langit memamerkan giginya dan berubah menjadi perisai lagi. Sial, beraninya kau membuatku menderita kerugian sebesar itu. Tunggu saja. Dia berteriak dan lari dengan cepat. Penyu naga? Apakah orang itu penyu naga? Itu seharusnya adalah perisai yang terbuat dari cangkang kura-kura naga. Banyak generasi tua yang berdiskusi. Naga merah meraung. Cepat dan kejar. Jangan biarkan dia kabur, tangkap dia. Dia tahu rahasia tempat ini. Iya itu betul. Setelah diingatkan, semua orang ditagih. Naga merah terbang dengan cepat bersama Lin Suan, Murong Kingcheng, Shen Jingkyu, dan para prajurit istana abadi. Semua orang menutupi langit dan bumi. Mereka terbang ke depan. Lambat laun, mereka sampai di pinggir area. Ini sudah menjadi perbatasan. Jika mereka terus maju, mereka akan berada di zona bahaya yang tidak diketahui. Haruskah mereka terus mengejarnya? Beberapa tokoh dikdaya dari Tanah Suci memandang ke depan dan mengerutkan kening. Siapa peduli, cepat dan kejar. Para pemimpin kita sudah berada di depan. Kita harus memberi tahu mereka. Orang-orang itu mengejar mereka seolah-olah mereka sudah gila. Lin Suan dan yang lainnya juga tidak berhenti. Mereka segera meninggalkan area aman dan tiba di area di mana mereka seharusnya berada. Mereka berada lebih dalam di wilayah tersebut, dan belum dieksplorasi oleh para pemimpin Tanah Suci. Dengan kata lain, bahaya bisa saja terjadi kapan saja. Terlebih lagi, ini adalah bahaya yang berada di luar kendali mereka. Benar saja, tidak lama setelah mereka terbang, perisai rusak di depan mereka telah menghilang. Ada berbagai macam pegunungan yang tampak aneh di sekitar mereka. Sial, ada barisan pegunungan di bawah tanah. Itu pasti urat naga, kan? Orang-orang itu bingung. 2749 Bawah tanah ini sepertinya bukan sarang, tapi dunia nyata. Pegunungan yang terus-menerus itu seperti naga raksasa yang berputar-putar di atas tanah. Banyak seniman bela diri dari Tanah Suci memandang orang-orang dari keluarga Tuoba. Semuanya, bisakah kamu melihat kemana orang itu pergi? Juga, apakah tempat ini berbahaya? Saat ini, mereka hanya bisa mengandalkan seker spirit masters. Keluarga Tuoba, keluarga Namong, dan keluarga Ouyang, tiga keluarga besar guru jiwa pencari, menjadi pusat perhatian semua orang. Bagaimanapun, teknik pencarian roh pihak lain dapat mendeteksi pembuluh darah roh, sehingga mungkin dapat menyelesaikan situasi saat ini. Para murid dari tiga keluarga besar guru jiwa pencari sangat bersemangat. Mereka sangat bangga bisa ditonton banyak orang. Apakah kamu melihat itu? Ini adalah status keluarga guru pencari jiwa. Terlepas dari apakah itu tanah suci atau keluarga kuno, pada saat yang paling kritis, mereka masih harus bergantung pada mereka. Perasaan dihormati oleh banyak orang membuat mereka merasa sangat baik. Banyak pembangkit tenaga listrik generasi tua keluar dari tiga keluarga besar. Orang-orang ini semuanya telah mencapai alam guru roh bumi. Saat ini, orang-orang ini keluar. Mata mereka seperti lampu ilahi, memancarkan tanda misterius yang menyapu tanah di bawah. Mereka mulai menyimpulkan. Di bawah tangan mereka, tanda aneh berkedip dan membentuk berbagai kombinasi. Para orang suci, para jenius, dan pembangkit tenaga listrik di sekitarnya menunggu dalam diam. Lin Suan menyipitkan matanya. Dia mengaktifkan mata ilahi rahasia surgawi dan mengamati sekeliling, tetapi dia tidak menemukan jejak perisai apapun. Namun, dia menunduk. Dia merasa pegunungan di bawahnya sebenarnya tidak terlihat seperti pegunungan, melainkan naga tidur yang memancarkan aura menakutkan. Tempat ini sungguh aneh. Dia tidak bisa melihatnya. Lin Suan menggelengkan kepalanya. Bahkan jika dia memiliki mata ilahi rahasia surgawi, dia tidak dapat melihat semuanya dengan jelas. Kata naga merah, itu sudah pasti. Meskipun sarang 10 ribu naga tidak dianggap sebagai kawasan terlarang, bisa dibayangkan tempat di mana 10 ribu naga dikuburkan. Bagaimana bisa sederhana? Lebih baik berhati-hati. Lin Suan menganggup dan mengirimkan transmisi suara keseniman bela diri istana abadi, memberitahu mereka untuk tidak bertindak gegabuh dan mendengarkan perintahnya. Seniman bela diri dari istana abadi ini secara alami patuh. Di saat yang sama, dia juga mengingatkan Murong King Cheng dan Shen Jingkyu untuk menjaga bawahannya. Bagaimanapun juga, tempat ini misterius dan sangat berbahaya. Kecerobohan sekecil apapun bisa menyebabkan seseorang terjerumus ke dalam kutukan abadi. Di Murong King Cheng, Shen Jingkyu menganggup dan mengirimkan pesan kepada bawahannya. Master Roh pencari di depan dengan cepat bertanya sementara para penggarap kuat di sekitarnya menunggu dengan tenang. Tidak lama kemudian, Master Roh pencari menarik telapak tangan mereka. Bagaimana semuanya? Bagaimana situasinya? Para tetua keluarga Gu, keluarga Ye, dan sekte besar lainnya semuanya berjalan dan dengan cepat bertanya. Seorang lelaki tua dari keluarga Mofit gemetar karena kegembiraan. Luar biasa, sungguh luar biasa. Ini benar-benar negeri ajaib. Dengan begitu banyak urat naga, jika dia bisa berkultivasi di sini selama satu tahun atau lebih, itu akan sebanding dengan ratusan tahun berkultivasi di luar. Apa? Ketika seniman bela diri di sekitarnya mendengar kata-kata ini, wajah mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Satu tahun setara dengan beberapa ratus tahun di dunia luar. Jika dia berkultivasi di sini selama seratus tahun, bukankah dia akan langsung menjadi orang suci? Mereka sangat iri. Tetua keluarga Namong juga angkat bicara. Itu benar, ini jelas merupakan harta yang jumlahnya tak terbatas. Hal-hal di bawah ini semuanya adalah pembuluh darah naga. Apakah itu berbahaya? Pakar dari keluarga Ye bertanya. Seorang tetua dari keluarga Ouyang. Dia mengangguk. Masih ada bahaya. Tujuh pembuluh darah dari sembilan naga. Tidak semua vena naga bisa diserap dan digunakan. Di antaranya, dari sembilan pembuluh darah naga, ada dua yang tidak bisa disentuh. Kalau tidak, itu akan berbahaya. Sementara dia berbicara, dia menunjuk ke bawah. Segera, banyak pembuluh darah naga ditandai, berkedip-kedip dengan cahaya. Pembuluh darah naga ini tidak dapat disentuh, dan yang lainnya tidak boleh berbahaya. Benarkah itu? Apakah itu berarti kita bisa turun dan mencari serta berkultivasi sekarang? Seniman bela diri keluarga Tuoba di belakangnya sangat bersemangat. Para seniman bela diri dari sekte besar lainnya juga bersemangat. Ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sekalipun mereka tidak dapat berkultivasi selama satu atau dua tahun, seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka untuk berkultivasi selama beberapa hari. Ini cukup untuk bertahan selama beberapa tahun berkultivasi di dunia luar. Jika mereka bisa berkembang sedikit di sini dan mengungguli rekan-rekan mereka, mereka akan bisa terus bernyanyi. Oleh karena itu, orang-orang ini tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Lin Suan menyipitkan matanya. Meskipun dia percaya pada perkataan tiga keluarga besar guru jiwa pencari, dia tidak mempercayainya seratus persen. Dia melihat ke arah naga merah dan rusilong. Apakah perkataan orang-orang tua itu dapat dipercaya? Dia telah menggunakan mata ilahi rahasia surgawi untuk menyelidikinya. Memang benar, pembulu darah naga yang ditandai memiliki aura yang membuatnya merasa khawatir. Jelas sekali bahwa mereka tidak dapat disentuh dengan mudah. Lebih atau kurang, mata naga merah berkedip-kedip. Saya tidak tahu banyak tentang pencarian naga dan memperbaiki denyut nadi. Namun, dengan pencapaianku dalam formasi susunan, orang-orang tua itu benar. Pembulu darah naga itu benar-benar tidak bisa disentuh. Tapi nak, hati-hatilah. Saya merasa tidak sesederhana itu. Lagi pula, meskipun saya tidak tahu cara mencari naga dan memperbaiki denyut nadi, saya memiliki warisan klan naga. Meskipun saya belum sepenuhnya mencernanya, informasi yang saya miliki memberi tahu saya bahwa tempat ini tidak sesederhana kelihatannya. Lebih baik jangan serakah. Mendengar ini, Lin Suan, Murong King Cheng, Shen Jingkyu, Pea Kok, Hui Dao, dan yang lainnya semuanya terkejut. Bagaimanapun juga, mereka tahu betapa rakusnya naga ilahi merah tua. Ketika mereka melihat harta karun, mau tak mau mereka menerkamnya dan merampasnya. Namun kini, pihak lain justru mengatakan bahwa mereka tidak boleh serakah. Bisa dibayangkan, betapa mengerikannya kawasan ini. Baiklah, mari berhati-hati dan turun perlahan. Temukan fena naga yang tidak berbahaya. Tanyakan tentang hal itu. Kata Lin Suan. Kemudian, sekelompok orang dengan cepat terbang ke bawah. Yang lain tidak terlalu peduli. Mereka sangat percaya pada klan master pencari jiwa. Terutama para tetua dari klan master pencari jiwa ini. Bagaimana hasil penyelidikan bisa salah ketika guru roh bumi dari tiga klan besar bekerja sama. Mereka tidak sabar dan semua terbang ke bawah untuk menghindari pembuluh darah naga yang berbahaya itu. Di antara mereka, yang paling bersemangat, mereka adalah orang-orang dari empat kerajaan besar. Mereka telah mengembangkan imperial dragon key sejak awal. Pada saat ini, pembuluh darah naga ini, bagi mereka, itu bisa dikatakan sebagai harta karun terbaik. Metode penyerapan dan efisiensi mereka jauh melebihi para pejuang dari tanah suci lainnya. Untuk sementara waktu, orang-orang dari empat kerajaan besar dengan cepat menduduki pembuluh darah naga. Tapi untungnya, ada banyak pembuluh darah naga di sini. Selain beberapa kelompok terbesar yang bertempur, sisanya berusaha semaksimal mungkin mengumpulkan sebanyak mungkin untuk menghindari konflik. Sekarang, hal yang paling berharga adalah waktu. Lin Suan dan yang lainnya juga mengambil vena naga dan perlahan turun. Itu bukan pembuluh darah naga terbesar, jadi mereka tidak mau mengambil terlalu banyak risiko. Semua orang bisa menyerapnya di sini. Kata Lin Suan, dia mengaktifkan jiwa pedang naga besar dan menyerap aura pembuluh darah naga di sekitarnya. Bas dengungan-dengungan gelombang. Tidak lama kemudian, ada bola cahaya yang melayang di kejauhan. Mereka sangat mempesona di langit. Semua orang mengangkat kepala untuk melihatnya. 2750 Apa sajakah itu? Bintang? Tidak, itu bukan bintang. Kristal ilahi. Seseorang berseru. Apa? Kristal ilahi? Maksudmu semua benda mengambang itu adalah kristal dewa. Semua orang tercengang. Sinar cahaya yang tak terhitung jumlahnya yang memenuhi langit sebenarnya adalah kristal ilahi. Ya Tuhan, mereka merasa seperti akan pingsan karena kebahagiaan. Kristal ilahi sangat langka di dunia luar. Bahkan para sein, saintes, dan keajaiban tidak memiliki banyak dari mereka. Ini karena sebagian besar benda-benda ini diukir dari batu-batu kuno. Namun saat ini, kelap-kelip titik cahaya di depannya sama padatnya dengan bintang di langit. Itu semua adalah kristal ilahi. Mereka tidak berani membayangkan berapa jumlahnya. Cepat ambil mereka, cepat ambil mereka. Satu orang berteriak dengan liar, menarik perhatian yang lain. Dalam sekejap, segala jenis lampu palem menutupi langit dan menutupi bumi. Enyah. Di langit, sebuah batu kilangan hitam besar muncul dan menghancurkan banyak pohon palem. Darah mengalir deras. Anda sedang mendekati kematian. Beraninya kamu merebut barang yang diinginkan keluarga Ye. Pakar keluarga Ye mengayunkan tinju mereka, menghancurkan kehampaan ke segala arah. Pakar keluarga Gu menggunakan teknik kekosongan untuk merebut kristal ilahi dengan cepat. Sisi Lin Suan juga sangat terkejut. Para penggarap istana abadi bahkan lebih terkejut lagi. Hebat sekali, mereka akan menjadi kaya. Namun, murid Lin Suan menyusut. Dia berkata kepada orang-orang di belakangnya, jangan bertindak gegabuh. Ruzi Long, jangan bergerak juga. Ada yang tidak beres. Memang benar, ekspresi naga merah itu sangat serius. Karena mereka menyadari bahwa kristal ilahi di langit dengan cepat terbang ke kejauhan. Cez, jangan biarkan mereka lolos. Mata orang-orang itu merah saat mereka mengejar mereka seperti orang gila. Berhenti, jangan pergi. Gu Santong, Ye Wudao, dan yang lainnya Meraung, ingin menghentikan mereka. Mereka merasa situasinya agak aneh. Meski begitu, murid keluarga Ye dan Gu bermata merah saat ini. Tentu saja, ada juga beberapa yang dipanggil kembali oleh Liv Daodenir dan yang lainnya. Ada lebih banyak lagi penggarap dari Tanah Suci dan Sekte Besar lainnya. Dalam sekejap, semua orang mengejar mereka seperti orang gila. Hahaha, bagus, kristal ilahi ini milikku. Seorang ahli tertawa terbahak-bahak ketika dia dikelilingi oleh ratusan kristal dewa. Di sisi lain, seorang pangeran dari dinasti Taiyi sangat gembira. Dia juga mengulurkan tangan yang terbungkus kristal ilahi yang tak terhitung jumlahnya. Sekte Yin Yang, Istana Lima Elemen, Tanah Suci Pembangunan Besar, dan para pakar serta kebanggaan langit dari Tanah Suci segala permulaan semuanya menyerang dengan ganas. Bas, gelombang. Lambat laun, mereka terbang semakin jauh. Tiba-tiba, pancaran cahaya ilahi melonjak dari bawah, menerangi seluruh langit. Para seniman bela diri dan jenius yang bersaing memperebutkan harta karun itu mengeluarkan tangisan yang menyedihkan. Tubuh mereka tanpa ampun ditembus oleh cahaya ilahi. Sialan, tersesat. Para ahli ini meraung satu demi satu. Jumlah mereka cukup banyak, dan semuanya sangat kuat. Bahkan ada beberapa raja yang tak terkalahkan di antara mereka. Dalam kemarahannya, dia menyerang cahaya ilahi. Ledakan, ledakan. Suara yang menggemparkan dunia terdengar. Cahaya ilahi itu bergetar, namun tidak menghilang. Sebaliknya, jumlah mereka bertambah. Mereka terjalin di langit, membentuk formasi cahaya menakutkan yang menyelimuti semua orang. Santo, selamatkan aku. Penatua, tolong selamatkan saya. Di kejauhan, orang-orang itu berteriak dengan keras. Teman dan seniman bela diri di sekitar mereka terus meledak. Darah segar mewarnai langit menjadi merah. Ekspresi orang-orang yang berada di kejauhan juga berubah. Memang ada masalah. Pergi. Para tetua sekte utama Tanah Suci meraung saat mereka pergi membantu. Mereka tidak bisa hanya duduk dan menonton. Fragmen Sein dikeluarkan satu per satu. Bahkan ada artefak setengah sage yang digunakan untuk menghancurkan sebagian dunia. Namun, formasi kali ini sangat kuat. Itu tidak bisa dipatahkan sama sekali. Semakin banyak seniman bela diri di dalam yang meninggal. Sialan, hentikan. Seorang tetua dari sekte Yin yang berteriak dengan gila. Banyak dari kebanggaan mereka yang langsung terbunuh. Sisi Tanah Suci Sembilan Surga juga meraung dengan ganas. Orang suci mereka juga ada di dalam. Dia terbunuh secara langsung. Tidak hanya Tanah Suci Sembilan Surga, tetapi para orang suci dan orang suci dari beberapa sekte besar juga dibunuh tanpa ampun. Ini jelas merupakan formasi penghancur dunia yang tanpa ampun merenggut nyawa semua orang. Para seniman bela diri dari Istana Abadi tercengang. Untungnya, guru kuil mereka tidak meminta mereka untuk mengambil tindakan. Kalau tidak, mereka pasti sudah lama terbunuh. Para murid Tanah Suci Fajar Ungu dan Tanah Suci Danau Giyok juga gemetar. Sebelumnya, ketika Lin Suan tidak membiarkan mereka pergi, mereka merasa tidak puas, berpikir bahwa orang suci mereka terlalu patuh. Tapi sekarang, sepertinya orang inilah yang menjadi penyelamat mereka. Mereka sangat bersyukur karena pihak lain telah menyelamatkan nyawa mereka. Yehudao, Wu Chen, dan yang lainnya juga siap mengambil tindakan. Lagi pula, banyak murid mereka juga ada di dalam. Namun, saat mereka hendak terbang, ekspresi mereka berubah. Pasalnya, tanah di bawah kaki mereka bergetar hebat dan pecah-pecah. Pancaran cahaya ilahi melesat ke langit dan terjalin di langit. Oh tidak, kami juga punya formasi di sini. Berlari. Ekspresi orang-orang ini berubah. Mereka telah melihat betapa mengerikannya formasi di kejauhan. Akan sulit bagi mereka untuk menolaknya. Tapi mengapa ada formasi pembunuhan yang tiada tarannya di bawah kaki mereka? Untuk sesaat, mereka semua melarikan diri. Banyak orang menatap keluarga Tuoba dan dua keluarga besar lainnya dan meraum dengan ganas. Sial, bukankah kamu bilang tidak ada bahaya di sini? Ini. Pada saat ini, para murid dari tiga keluarga besar juga tercengang dan gemetar. Karena banyak dari mereka yang telah tertembus cahaya ilahi. Wajah para tetua juga bergetar. Mereka ceroboh dan salah menilai. Mereka tidak bisa menjelaskannya sama sekali. Sebelumnya, mereka masih bangga pada diri sendiri karena mengira telah menemukan surga. Siapa sangka ini bukanlah surga, melainkan negeri kehancuran. Itu sangat berbahaya. Jika mereka ceroboh, mereka akan dibunuh. Berlari. Para guru dan tetua roh pencari ini juga melarikan diri dengan panik. Sial, kita telah ditipu. Pembangkit tenaga listrik dan keajaiban dari tanah dan sekte suci lainnya memiliki ekspresi gelap. Mereka mempercayai dan menghormati pihak lain, namun mereka tidak menyangka pihak lain telah salah menilai mereka. Dia telah membawa mereka ke tempat yang berbahaya. Ayo pergi. Lin Xuan dan yang lainnya tidak berani menunda dan segera pergi. Lin Xuan mengaktifkan domain pedang naga dan menyelimutinya. Pada saat yang sama, mereka mengeluarkan fragmen sage. Murong King Cheng, Shen Jingkyu, dan yang lainnya juga menyerang. Semua orang menggunakan kekuatan penuh mereka, tidak berani gegabuh. Di langit, semakin banyak cahaya ilahi yang terjalin, secara bertahap membentuk formasi yang mulai menekan. Kemanapun ia lewat, semuanya hancur. Sial, ini terlalu menakutkan. Formasi macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Ceritan terdengar satu demi satu. Para seniman bela diri dari keluarga pencari menangis dan meratap. Naga merah mengayunkan gunting naganya dan membunuh ke segala arah. Di saat yang sama, ekspresinya berubah. Oh tidak, aku salah menilai. Kita semua melihatnya. Tempat ini jauh lebih menakutkan dari yang kita bayangkan. Sarang 10 ribu naga tidak sesederhana itu. Selamat menikmati.